Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 11 Atalia membunuh anak-anak raja di Yehuda. Ketika Atalia, ibu Ahaziah, melihat anaknya telah mati, maka ia maju membinasakan seluruh keturunan raja. Yoseba, anak raja Yoram, saudara perempuan dari Ahaziah, mengambil Yoseba, anak Ahaziah, dan menculiknya dari tengah-tengah anak-anak raja yang akan dibunuh itu. Yoseba dimasukkan bersama pengasuhnya ke dalam kamar tidur agar tersembunyi dari Atalia, sehingga ia selamat dari pembunuhan. Yoseba disembunyikan bersama para imam dibait Tuhan selama enam tahun. Selama masa itu, Atalia memerintah atas negeri itu sebagai ratu. Pada tahun ketujuh, imam agung Yoyada mengundang para kepala pasukan orang kari dan pasukan pengawal untuk pertemuan di dalam baik Tuhan. Kemudian dia mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, dan mereka bersumpah dalam baik Tuhan. Sesudah itu, ia memperlihatkan Yoseba, anak raja, kepada mereka. Setelah itu, Yoyada memberikan perintah kepada mereka. Katanya, Inilah yang harus kamu laksanakan. Sepertiga dari kamu harus bertugas pada setiap hari sabat menjaga istana raja. Sepertiga lagi di pintu gerbang sur, dan sepertiga lainnya berada di pintu gerbang di belakang para penjaga. Dengan cara demikian, kamu seakan-akan merupakan suatu tembok pelindung bagi Yohas. Pada akhir setiap hari sabat, dua pertiga dari kamu mengawasi baik Tuhan dan melindungi raja. Kamu harus mendampingi raja kemanapun dia pergi. Setiap kelompok harus mengelilingi raja. Masing-masing pengawal dengan senjata di tangannya, dan siapapun yang datang mendekati barisamu harus dibunuh. Para komandan pasukan itu mematuhi perintah yang dikatakan Imam Yoyada. Masing-masing mengumpulkan anggota-anggota pengawalnya. Satu kelompok menjaga raja pada hari sabat, dan kelompok yang lain menjaga raja pada sisa minggu itu. Mereka semua pergi kepada Imam Yoyada. Imam Yoyada menyerahkan kepada para komandan perisai dan tombak milik raja daun yang tersimpan dalam baik Tuhan. Para pengawal dengan senjata di tangan masing-masing berjaga-jaga di sebelah kiri dan kanan baik Tuhan, sekitar mezbah dan gedung ibadat itu, dan di sekeliling raja ketika ia masuk ke baik Tuhan. Setelah itu, Yoyada mengantar anak raja itu keluar dan meletakkan mahkota ke atas kepalanya serta memberikan kepadanya suatu perjanjian. Kemudian mereka mengurapinya dan membuatnya menjadi raja yang baru. Mereka bertepuk tangan sambil berseru, Hiduplah raja! Ketika Ratu Atalia mendengar keributan yang dibuat oleh para pengawal dan orang itu, ia datang menjumpai mereka di baik Tuhan. Ia melihat raja berdiri dekat tiang tempat raja biasanya berada. Para pemimpin dan peniup terompet berdiri di samping raja. Dan dia melihat semua orang bersuka cita dan meniup terompet. Atalia mengoyakkan pakaiannya untuk menunjukkan kemarahannya sambil berteriak, Pengkhianatan! Pengkhianatan! Imam Yoyada memberi perintah kepada para pemimpin pasukan. Katanya, Bawalah perempuan itu keluar dari rumah Tuhan dan bunuh juga siapa saja yang memihak kepadanya. Tetapi, jangan bunuh dia di dalam baik Tuhan. Para tentara menangkap Atalia. Mereka membunuhnya segera setelah dia melalui pintu masuk kuda ke istana raja. Yoyada membuat satu perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat. Perjanjian itu menunjukkan bahwa raja dan rakyat adalah milik Tuhan. Yoyada juga membuat perjanjian antara raja dan rakyat. Setelah itu semua orang pergi ke Ba'id Ba'al. Mereka membinasakan patung-patung Ba'al dan mezbahnya sampai berkeping-keping. Mereka juga membunuh matang imam Ba'al di depan mezbah. Imam Yoyada mengangkat pengawas untuk menjaga baik Tuhan. Imam memimpin semua orang. Mereka pergi dari baik Tuhan ke istana raja. Pengawas khusus raja dan komandan pergi bersama raja. Dan semua yang lain mengikut mereka. Mereka pergi ke jalan masuk istana raja. Raja Yoas duduk di atas tahta kerajaan. Seluruh rakyat bersuka ria dan kota itu aman. Dan Ratu Atalia telah dibunuh dengan pedang dekat istana raja. Yoas berumur tujuh tahun ketika menjadi raja. Intro Terima kasih.